Yang pertama kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah peredaran penyebaran wabah COVID-19 ini terus meluas. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu komunitas, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata tanpa kontribusi dan juga partisipasi publik secara keseluruhan. Nah dalam konteks ini umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa tentu kewajiban puasa tetap dijalankan sebagaimana biasa tetapi dengan catatan memberikan perhatian secara khusus terhadap potensi penyebaran. Seluruh potensi yang menyebabkan penyebaran virus COVID secara meluas ke tengah masyarakat itu harus dicegah dan juga diminimalisir. Nah pada satu kawasan yang berada di dalam zona merah maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dibatasi di tempat-tempat yang bebas kerumunan fisik yang punya potensi penyebaran secara lebih meluas. Sementara kalau berada di dalam daerah zona hijau maka aktivitas berjalan sebagaimana biasa tetapi dengan mengurangi tensi konsentrasi masa sekaligus juga mengoptimasi kesehatan dan juga kebersihan. Kita cuci tangan untuk meminimalisir potensi penyebaran, kita membersihkan tempat ibadah, kemudian membawa sajadah secara sendiri dan meminimalisir kontak secara fisik. Ini bagian dari ikhtiar, ketika ikhtiar sudah kita laksanakan kita kuatkan dengan doa, dengan munajat, dengan doa daf'ol bala, kemudian kunut nazilah di dalam aktivitas ibadah. Ini bagian dari ikhtiar, zohir dan juga batin yang perlu ditempuh sebagai umat beragama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!